Selamat pagi adik-adik! Apa kabarnya? Sehat, semangat, suka cita! Nah, hari ini tuh, minggu ini udah minggu ke-6 kayaknya kita di rumah ya Kak Tira ya? Iya, iya adik-adik ya, kayaknya udah lama banget kita di rumah masing-masing, selama 6 minggu. Iya. Nah, walaupun seperti itu, kita harus mematuhi aturan siapa Kak? Pemerintah. Iya, aturan pemerintah. Semangat, makanan-makan yang bergisi, dan minum susu jangan lupa sama vitamin juga adik-adik. Siap, Kak. Pasti dilaksain sama adik-adik yang lainnya di rumah. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengundang adik-adik untuk bagi berdiri. Semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Pabilla suka kita, pakai gerakan ya. Pakai gerakannya ya adik-adik, semuanya siap. Dari Kidung Ceria berapa, Kak? Kidung Ceria 262. Iya, semuanya siapin Kidung Cerianya. Kita mau nyanyikan lagu Pabilla kita suka cita. Siap? Satu, dua, tiga. Pabilla kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya. Cepetin ya. Satu, dua, tiga. Pabilla kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke, adik-adik boleh duduk. Kembali. Nah, sekarang kita mau berdoa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Kak Tita. Oke, semuanya siapin hatinya. Kita mau masuk dalam pemberitaan Tuhan. Dan sebentar lagi, sebelum itu kita mau nyanyi satu dalam doa. Semuanya dipak tangan, tutup pantanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hari yang telah Engkau sediakan dan Engkau berikan kepada kami, anak-anakmu di tempat ini ya, Bapak. Bapak, kami tahu bahwa kami berada di rumah kami masing-masing, beribadah, dan membaca firman Tuhan, serta bernyanyi. Tuhan mau pimpin apa yang kami lakukan selama kami di rumah, dari awal, petengah, hingga akhir. Tuhan mau pimpin kami, sebentar kami akan beribadah. Tuhan mau ada bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih ya, Bapak. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Yesus menyanyikan Daku dengan bangkit kembali berdiri adik-adiknya, terus kita pergi gerakan. Oke, siap adik-adik, kita mulai. Satu, dua, tiga. Yesus menginginkan Daku bersinar baginya Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, boleh duduk kembali. Ya, kita mau siapin hati kita dan juga alkitabnya disiapkan karena kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kita mulai, kakak-kakak. Terima kasih, kak Desi dan kak Tirsa. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kak Ika. Kali ini, judul ceritanya adalah Memberikan yang terbaik. Terambil dari kitab imamat, pasal satu, ayat satu sampai dengan tiga. Yuk, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kitab imamat ingin menceritakan tentang bahasa Israel yang ingin mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena telah dibebaskan dari tanah Mesir. Ungkapan syukur ini kita kenal dengan persembahan. Tuhan mengajarkan bangsa Israel memberi persembahan berupa sapi, kambing, domba, dan ungas. Semuanya itu harus yang terbaik yang mereka punya. Binatang yang sehat, yang gemuk, dan yang sempurna. Semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup kita, adik-adik? Hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Karena itu, kita harus mengucap syukur, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Contohnya, dalam memberi persembahan, uang yang kita berikan harus rapi dan utuh, tidak sobek, tidak dilipat, tidak bolong, tidak ada coretan. Kemudian, uangnya kita masukkan di dalam angklok. Dalam memberi persembahan, hati kita juga harus tulus, adik-adik. Tidak boleh dengan paksaan. Uang persembahan, jangan dipakai jajam ya. Selain itu, uang persembahan juga harus disiapkan satu hari sebelum ibadah ya. Nah, adik-adik, selain uang, tubuh kita ini juga bisa menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, menolong kita. Misalnya, terima kasih mama, terima kasih papa. Bisa juga, membantu mama melakukan pekerjaan rumah, bersih-bersih rumah, atau meletakkan mainan pada tempatnya. Bisa ya, adik-adik? Nah, bagaimana? Adik-adik sudah mengertikan bagaimana memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yuk, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, aktifitas adik-adik, melakukan kegiatan, menolong mama, melakukan pekerjaan rumah ya. Jangan lupa difoto atau direkam. Nanti hasilnya dikirim ya, ke Kak Ika. Kak Ika tunggu loh. Terima kasih. Daaah. Nah, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana nih tadi? Mendengarkan firman Tuhannya. Luar biasa kan firmannya. Semoga apa yang sudah disampaikan sama kakak-kakak kita tadi dalam menceritakan firman Tuhan bisa diterapkan di rumah masing-masing. Walaupun kita selama ini hanya di rumah saja ya, kakak ya. Ya, jadi adik-adik jangan lupa setelah mendengarkan kita juga harus melakukan. Iya. Sekarang untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Beripadanya dari Kidung Ceria 217, 217. Siap adik-adik? Siap, Kak. Satu, dua, tiga. Beripadanya seknap hatimu, beripadanya seknap hidupmu. Karena engkau kepunyaannya, dan iapun Tuhanmu. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita mau tutup di dalam doa. Dan kakak minta untuk adik-adik juga nih, jaga kesehatan selalu ya adik-adik ya di rumah. Lalu membantu mama sama papanya juga. Jangan berantem sama adik-adik juga ya. Oke, kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan. Tutup matanya, kita akan berdoa yang akan dibawakan Kak Desi. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapak. Tuhan, semoga apa yang sudah kami dengar dalam firmanmu pada pagi hari ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami ya Bapak pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari pagi siang hingga balang hari nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Yesus memberkati. Selamat hari Yesus memberkati. Salam namaste.